Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu alhoir Kaifahalukun Alhamdulillah anabi hoir aidon Sebelum kita belajar bahasa Arab hari ini Marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu Ila hadrati Nabi Muhammad s.a.w. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Shay'un lillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Whiril ma'udubi alayhim Waladzallin Amin Radhi tu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Wa ya'alni min ibadika sholihin Amin Untuk pelajaran bahasa Arab kita hari ini Yaitu tentang al-alwan Apa artinya al-alwan? Al-alwan ini artinya adalah warna Pastinya kalian di TK sudah mengenal warna-warna ya Nah warna-warna itu ada apa saja anak-anak? Kita sebutkan bersama ya Warna itu ada warna merah, kuning, biru, hijau, putih, hitam, coklat, dan masih banyak lagi yang lain Nah tapi hari ini kita tidak belajar warna itu Kita belajar bahasa Arabnya Warna-warna yang sudah kita sebutkan tadi Nah ini ada gambar hati Warna apa anak-anak? Iya merah Merah bahasa Arabnya Ahmaru Ahmaru merah Kemudian ini ada warna putih Bahasa Arabnya putih Ab-e-yadu Ab-e-yadu putih Kemudian Nah ini ada warna coklat Bahasa Arabnya coklat Asmaru Asmaru coklat Selanjutnya Ada gambar awan Awannya berwarna biru Nah biru bahasa Arabnya Azrobu Kemudian warna hitam Apa bu bahasa Arabnya warna hitam? Warna hitam bahasa Arabnya Aswadu Terus ada bintang berwarna kuning Apa ya bahasa Arabnya kuning? Bahasa Arabnya kuning Asvaru Lanjut Ini ada petir Ada gambar petir Tapi berwarna hijau Hijau bahasa Arabnya Ahdoru Ahdoru Hijau Selanjutnya Sekitiga berwarna Umu Bahasa Arabnya umu yaitu Banafsajiun Banafsajiun Umu Dan yang terakhir Ada bulan Bulannya berwarna Orange Apa bahasa Arabnya orange? Orange Bahasa Arabnya Burtu Koliyun Kalau di bab yang kemarin Kita belajar buah-buahan Ada Burtu Kolun Artinya jeruk Nah kalau warna orange Bahasa Arabnya Burtu Koliyun Hampir sama ya anak-anak Awas tertukar Harus hati-hati Selanjutnya Ini ada dua model percakapan Menanyakan tentang warna Model yang pertama Percakapannya yaitu Malau Malau Apa warna pisang? Nah temannya menjawab Asvaru Kuning Begitu Lanjut Ada gambar kursi ya Malau Malau Kursi Apa warna kursi? Langsung dijawab warnanya Asmaru Apa artinya anak-anak Asmaru? Iya, asmaru coklat Nah, untuk model yang kedua Model percakapan yang kedua itu tidak menyebutkan nama bendanya Jadi seperti ini Malau Nuhu Padahal itu ada gambar anggur kan Tapi menyebutnya Malau Nuhu Jawabnya Launuhu Banafsajiyun Selanjutnya Malau Nuhu Launuhu Azroku Apa warnanya? Warnanya biru Jadi, bukuru jelaskan lagi Kalau model percakapan yang pertama tadi Dia menyebutkan nama bendanya Malau Nuhu Mauzi Apa warna pisang? Menjawabnya Asvaru, kuning Nah, model yang kedua seperti ini Tidak menyebutkan bendanya Malau Nuhu Apa warnanya? Launuhu Azroku Warnanya biru Tanpa menyebut nama bendanya Paham gak ya anak-anak? Alhamdulillah Nah, coba kita perhatikan kalimat berikut ini Ada gambar apa itu? Ia nanas Hadha ananas Ini nanas kuning Ini nanas warnanya kuning Gitu ya Yang kedua Ada gambar ambulan Ambulannya warna apa? Ia putih Berarti Hadha isafun abayadu Ini ambulan putih Ini ambulan berwarna putih Dan yang terakhir Ada gambar sepatu Apa warna sepatunya? Ia hitam Jadi Hadha hidhaun aswadu Ini sepatu hitam Ini sepatu berwarna hitam Boleh sama saja Nah, sekarang kita baca Mufrodaknya bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ahmaru merah Abayadu putih Asmaru coklat Azroku biru Aswadu hitam Asfaru kuning Ahdoru hijau Banafsajiun ungu Burtu koliyun oranye Jangan lupa Mufrodaknya ini Dihafalkan di rumah ya Anak-anak Terima kasih Semoga ilmu yang kalian dapat Bisa bermanfaat Jangan lupa Tugas dari buku guru Dikerjakan dengan sebaik mungkin Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh